Hari ini kita akan membahas tentang menabung di bank atau menabung saham. Jadi bagi siapapun yang ingin menabung saham, sudah selangkah lebih maju pemikirannya dibandingkan dengan yang ingin menabung di bank. Jadi saya ucapkan selamat kepada Anda yang sudah berpikir menabung dalam bentuk rupiah dan kini menabung dalam bentuk saham. Apalagi kalau saham kalian berupa USD, artinya kalian berinvestasi di saham-saham global. Bagi kalian yang sudah mulai menabung saham, terutama saham-saham luar negeri seperti Apple, Google, atau Facebook, silakan komentar di kolom komen. Dan bagi kalian yang belum, silakan tonton video ini sampai habis. Sebelum video ini dimulai, teman-teman, ayo like video ini supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Jika kalian memiliki opini, silakan komen di bawah karena saya baca komen kalian satu persatu. Dan juga subscribe di channel ini dan bunyikan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video. Promo spesial di bulan ini Dengan Anda registrasi menggunakan link di kolom deskripsi dan jika Anda deposit di bulan ini, kalian bisa mengakses kelas trading secara gratis. Yang nilainya kalau kalian mau beli, 200 dolar atau 3 juta rupiah. Kalian bisa dapatkan dengan gratis atau cuma-cuma. Langsung saja cek selengkapnya di kolom deskripsi. Jadi menabung di bank. Caranya gimana supaya Anda bisa menabung di bank? Tentu saja Anda harus mempunyai rekening bank. Jadi simple sekali, sama seperti Anda menabung di bank. Jadi menabung saham itu, step pertamanya adalah sama seperti menabung di bank, Anda harus mempunyai rekening saham. Jika menabung di bank itu kita membuka rekening di bank, menabung saham itu juga sama, kita membuka rekening saham. Sekarang untuk membuka rekening saham itu semua sudah serba online, tentu saja kita harus memilih broker yang terbagus. Jadi jika kalian membutuhkan bantuan untuk membuka rekening saham, langsung saja cek langsung WhatsApp di kolom deskripsi. Kalian akan dibantu untuk membuka rekening saham. Jadi untuk membuka rekening saham, sangat simple, cukup membutuhkan KTP dan SIM saja sudah bisa membuka rekening saham. Dan juga Anda pastinya sudah mempunyai rekening tabungan Anda untuk men-transfer dana Anda ke rekening saham tersebut. Jadi itu syarat pertama untuk membuka rekening saham. Nah syarat keduanya adalah memilih saham. Untuk pemula, saya sangat merekomendasikan kalian membeli saham-saham lucu. Seperti Google, Apple, Tesla, Facebook, Amazon. Dalam menabung saham itu, kita pilih saham yang aman dan nyaman. Dan tentu saja bisa kita pegang dalam jangka waktu yang sangat panjang. Seperti 5 tahun hingga 10 tahun. Pilihlah perusahaan raksasa yang Anda kenal dan juga pilihlah perusahaan raksasa yang brandnya tidak asing lagi. Contohnya seperti perusahaan Google. Mungkinkah 10 tahun lagi perusahaan Google akan tetap ada? Besar kemungkinan perusahaan Google akan tetap ada dan makin menggurita. Itu adalah salah satu contoh di mana Anda bisa memilih perusahaan seperti Google untuk Anda tabungkan saham Anda ke perusahaan ini. Jadi zaman sekarang semua sudah serba online, mengirim uang di bank saja, kita sudah menggunakan internet banking. Jadi menabung saham juga sama, semua sudah serba online. Jadi tidak lagi Anda menggunakan cara kuno, misalnya seperti Anda menelpon broker Anda. Saat ini semua bisa dilakukan dengan online dan Anda bisa lakukan semua pembelian ini dengan satu klik saja. Jadi sesimpel itu. Untuk permulaan, kalian bisa menggunakan eToro untuk membuka akun, rekening saham, gratis, dan tanpa biaya. Anda juga bisa menggunakan akun demo atau virtual untuk latihan dan mengenal lebih jauh tentang eToro. Kenapa saya rekomendasi eToro? Karena eToro sudah jelas. Ya, broker lain fiturnya masih bingung dan tidak nyaman. Dan juga yang mesti kalian perhatikan ketika memilih broker adalah masalah fee-nya. Saat ini fee yang ditawarkan untuk masing-masing broker memang sangat kompetitif. Tapi tetap saja ada fee ketika Anda melakukan transaksi. Jadi ketika kita bicara tentang fee, saya sangat merekomendasi eToro. Kenapa? EToro merupakan salah satu piala yang terbagus karena di eToro ketika Anda melakukan transaksi, aset apapun tidak ada fee sama sekali. Ya, saya ulangi. Tidak ada fee sama sekali ketika Anda melakukan transaksi. Sampai sini adalah bagaimana step Anda membuka rekening dan menabung saham. Jadi saya akan jelaskan masing-masing keunggulan antara menabung di bank dan juga keunggulan daripada menabung saham. Nah, salah satu keunggulan daripada menabung di bank, pastinya Anda akan mendapatkan fixed income atau income yang pasti. Setelah dipotong pajak mungkin 5%. Dan jika Anda depositokan misalnya 10 tahun, maka nilai daripada investasi Anda atau deposito Anda akan menjadi 50%. Tapi tahukah Anda nilai rupiah kita juga tergerus? Ya, mungkin lebih dari 5%. Jadi dari sisi daya beli, sebetulnya uang kita itu nilainya tidak mengalami perubahan, malah mengecil. Nilai rupiah kita kalau tergerus lebih dari 5%. Sedangkan kita kalau menabung saham, seperti Anda membeli properti, bedanya properti itu kalau Anda mau jual, butuh waktu 1 atau 2 bulan. Jika Anda ingin menjual saham, akan terjual di waktu itu juga. Atau dari titik itu juga ketika Anda ingin menjual. Jadi menabung saham, Anda mendapatkan capital gain atau kenaikan daripada saham perusahaan dan juga dividend. Atau kalau di properti namanya rental income. Dan juga sebagian kepemilikan daripada perusahaan itu. Mungkin kita sudah bahas di video sebelumnya, saham kalau dipegang 10 tahun mungkin nilainya bisa 50 kali lipat. Atau 5.000%. Seperti Anda membeli saham Apple, lalu Anda pegang selama 10 tahun. Nilai investasi Anda setelah 10 tahun kemudian naik 5.000%. Jadi bisa dilihat perbedaan yang jauh atau signifikan daripada Anda menabung saham atau Anda menabung di bank. Walaupun kedua konsep ini adalah sama, yaitu sama-sama menabung. Tapi menabung pada instrumen yang berbeda. Satu di bank, satu Anda menabung di saham. Malah lebih bagus daripada Anda menabung di bank, lebih baik Anda menabung saham di bank tersebut. Misalnya Anda menabung di saham-saham bank, Citibank, Bank of America, JP Morgan, Goldman Sachs, yang semua bisa Anda beli di e-Toro. Pasar saham itu sangat liquid, jadi ketika Anda mau menjual, katakanlah Anda membutuhkan dana untuk emergency, bisa langsung terjual. Walaupun konsep daripada menabung saham itu, kita memegang jangka panjang. Saya sangat rekomendasi sisihkan 30% dari portfolio Anda untuk menabung saham. Dan menabung saham atau memegang saham itu sangatlah liquid, seperti Anda memegang cash. Dan tinggi ini Anda mau jual, bisa langsung terjual. Langsung bisa digunakan untuk dana emergency. Setelah kalian menonton video ini, tuliskan opini kalian di kolom komen. Apakah kalian masih memilih ingin menabung di bank, atau kalian ingin memilih menabung saham? Tidak ada salahnya kita menyisikan sebagian dari tabungan kita untuk menabung di bank. Tapi sisihkan juga sebagian dari tabungan kita untuk menabung saham. Kenapa? Karena dengan kita menabung saham, kita tidak sadar bahwa nilai daripada tabungan kita di bank itu, daya belinya berkurang dari tahun ke tahun. Walaupun kita diberikan fixed return atau fixed income, kita juga harus menghitung nilai inflasi dan juga penurunan daripada nilai tukar rupiah. Sedangkan kita menabung saham seperti kita menabung saham-saham perusahaan luar negeri, yang blue chip seperti Google, Apple, dan Facebook. Kita bukan hanya memegang dolar, kita juga mendapatkan keuntungan daripada perusahaan yang berkembang dan juga dividend yang kita dapat dari perusahaan itu. Jadi kesimpulannya kalau kita tarik selama 10 tahun atau 20 tahun, keuntungan daripada menabung saham jauh melebihi daripada inflasi. Anda bayangkan jika Anda memegang saham Apple selama 20 tahun, return kalian adalah 10.000% dalam 20 tahun. Jika dibanding dengan Anda menabung di bank, kalau Anda tarik selama 20 tahun, Anda cuma mendapatkan 100%. Jika deposito Anda 5% dalam 1 tahun. Baik, itu saja video kali ini. Saya akan jumpa kalian di video selanjutnya. Dan ayo kita sama-sama komen di kolom deskripsi. Salam profit! Semoga video ini bermanfaat untuk kalian dan mungkin bisa membuka wawasan kalian. Dan ini bisa menjadi peluang buat kalian untuk meningkatkan penghasilan kalian, terutama kalian yang mengalami kehilangan sumber mata pencarian. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah like di video ini di awal video. Jika video ini mendapat 100 like, maka saya akan lebih rajin membuat video-video investasi lainnya. Share video saya ke teman-teman kalian yang baru ingin memulai berinvestasi saham. Jika kalian ada pertanyaan, langsung saja komen di bawah. Dan tentu saja saya akan menjawab satu persatu. Cek langsung tutorial di kolom deskripsi untuk membuka rekening gratis di eToro. Dan juga subscribe channel khusus trading di Trading Before 30, channel di mana kalian para pemula untuk melakukan trading atau investasi di usia muda. Pastikan kalian menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan bonus. Jika tidak menggunakan link di kolom deskripsi, maka tidak akan mendapatkan bonus. Lalu kalian akan saya bimbing secara personal untuk sukses melakukan investasi. Terima kasih bagi kalian yang sudah nonton video ini sampai habis. Dan juga terima kasih bagi kalian yang sudah like di video ini. Registrasi gratis, tonton tutorial, dan saya akan jumpa kalian di video selanjutnya. Hai teman-teman, kalian sudah membuka akun untuk melakukan investasi atau trading? Jika belum, membuka rekening di eToro gratis loh. Bahkan cuma butuh 5 menit saja. Cepat dan simple. Dan semua bisa dilakukan secara online. Sampai saat ini ketika kita mau melakukan investasi saham atau trading forex, kita masih menggunakan cara yang kuno. Seperti kita menelepon banker atau broker yang melakukan atau mengeksekusi transaksi kita. Tapi apakah kalian tahu di eToro kita membeli saham atau forex, kita cuma login, lalu memilih apa yang kita mau, lalu masukin angka berapa banyak yang ingin kita beli, lalu tinggal klik. Sesimpel itu. Sampai saat ini kita bingung mau investasi saham luar negeri, trading forex, komoditas, dan cryptocurrency di mana tepatnya. Kita bisa transaksi semua trading ini di eToro. EToro merupakan one-stop shopping. Sampai saat ini kita membayar fee di setiap transaksi kepada banker atau broker. Setiap kita melakukan transaksi jual-beli, biasanya kita dipotong fee oleh platform kita. Kalau dalam 1 bulan kalian melakukan transaksi 1 kali, mungkin tidak terasa. Coba kalian melakukan trading sebanyak 100 kali. Sudah berapa fee-nya? Misalnya kalian membeli saham Google dengan fee per transaksi $10. Jika kalian membeli saham Google 10 kali, maka fee transaksi sudah $100. Belum lagi kita akan dikenakan fee ketika kita menjual saham itu. Itulah sebabnya saya memilih eToro, karena tidak ada fee sama sekali. Saya ulangi, di eToro tidak ada fee sama sekali ketika kalian melakukan transaksi. Dan yang kedua, kalian bisa melakukan unlimited trading atau trading sebanyak apapun. Kalian bisa melakukan trading 10 kali, 100 kali, 1000 kali dalam sehari, tanpa dikenakan fee. Jadi berapa banyak uang yang kita hemat dari fee saja? Sampai saat ini ketika uang dana kita dikelola oleh manajer keuangan, terkadang kita tidak diberitahu ketika akan melakukan transaksi. Bahkan investasi kita dipotong biaya. Dan kita dipikir bingung karena keuannya transaksi. Kita juga bingung memilih investasi manajer yang bagus untuk mengelola investasi kita. Alhasil, investasi kita bukan yang untung, malah rugi. Bahkan yang lebih ekstrim, kita tertipu oleh manajer investasi yang ilegal. Tapi apakah kalian tahu di Toro ada fasilitas yang namanya copy trade? Di mana kita bisa menduplikasikan investasi atau trading yang dilakukan oleh trader profesional. Semua data terbuka dan transparan dan kita bisa melihat performance sampai 10 tahun yang lalu. Dengan fasilitas ini, kamu tidak usah lagi mendapat manajer keuangan kamu untuk melakukan trading. Atau pusing investasi kamu merugi dikelola oleh manajer keuangan. Di Toro, kita bisa memilih investor profesional yang sesuai dengan yang kita sukai. Dan di Toro, banyak sekali professional investor yang keuntungannya di atas 50%. Bulan ini, saya profit 140%. Jika kalian ingin profit seperti saya, kalian tinggal menggunakan fasilitas copy trade. Jadi ketika saya profit, maka otomatis kalian akan mendapatkan profit. Mau beli salam Google, 1 unitnya mahal. Di Toro, kalian bisa beli di bawah 1 unit atau pecahan unit. Contohnya kita membeli salam Google dengan hanya $50 saja, yaitu 0,02 unit. Di platform lain, kalian diwajibkan untuk membeli minimal 1 unit atau $1.500 untuk salam Google. Dengan $50 atau Rp700.000 saja, kalian sudah bisa memiliki salam Google. Menarik bukan? Saya sudah lama menggunakan eToro dan minggu ini saya profit 140%. Jadi berkabunglah dengan eToro dan mulai profit hari ini. Jadi apa yang kalian tunggu? Mendingan kalian cobain sendiri aja deh. Tutorial bisa kalian cek di kolom deskripsi dan kalian harus menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welka bonus. Jika tidak, maka tidak akan mendapatkan bonus. Dan gunakan bonus $100.000 di akut virtual Anda untuk mengenal lebih jauh dengan eToro atau bisa digunakan untuk kalian. Bukan cuma itu, kalian akan dapatkan kelas trading gratis yang nilainya Rp3.000.000 jika kalian deposit di bulan ini.